Jumpa lagi dengan Pak Sabar Kesempatan ini Pak Sabar akan melihat keberuntungan nela karisma yang diisukan selingkuh dengan Bupati Kediri Yang mau konsultasi silahkan hubungi Pak Sabar di nomor WA 0822 21 79 9480 ya Biar tidak salah paham jasa konsultasinya seikhlasnya, suka rela Nanti silahkan chatting sama Pak Sabar dibalas Dikasih nomor kening, nanti Anda transfer dulu seikhlasnya Nanti baru diramal kehidupan yang mau ditanyakan Dengan metode kartu tarot Ini sebuah seni teknik melihat tanda-tanda alam untuk kehidupan seseorang Bisa konsultasi tentang jodoh, tentang asmara, tentang rejeki, tentang keuangan, tentang masa depan Tentang mungkin Anda merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangga Anda Ada perselingkuhan, ada pelakor, ada hubungan asmara Anda dengan pacar Mungkin Anda penasaran bagaimana perasaan dia ke Anda Atau kenaikan jabatan atau masalah apapun Masalah pengen tahu masa depan anak dan lain sebagainya Jasanya seikhlasnya, biar tidak salah paham ya Dibicarakan Pak Sabar di awal Hari ini Pak Sabar mau melihat keberuntungan Nela Karisma Yang diisukan dengan mantan Bupati Kediri berselingkuh Apakah benar Pak Sabar akan mencoba melihat dengan kartu tarot juga Nela Karisma lahir di Kediri Berarti Kediri itu kota kelahiran Nela Karisma Jadi sekarang Bupati Kediri yang diisukan itu Kota kelahirannya Nela Karisma Satu tempat ya Lahir 04-94 04-94, sekarang umur 25 Biasa Pak Sabar menggunakan teknik perputaran nasib ini Pak Sabar mencoba melihat karakternya Itu dicari Pak Sabar itu lahir Jumat Pahing Jumat 6, Pahing 9, 15 Orang-orang berkarakter Jumat Pahing Biasanya Orangnya cepat berubah-ubah pikiran Usaha yang cocok biasanya bergerak dalam bidang jasa Jasa apapun Dunia berkembang 1001 macam profesi yang tadinya tidak ada jadi ada Termasuk Youtuber cocok untuk Orang yang berwatak Jumat Pahing Karena menggunakan skill Itu contoh Intinya profesi-profesi yang berbentuk jasa Itu cocok untuk Jumat Pahing Biasanya karakternya orangnya sedikit misterius Sulit ditebak jalan pikirannya Dia kalau patah hati mudah move on Begitu Nela Karisma Sekali lagi yang mau konsultasi Ditunggu Pak Sabar Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Masalah apa saja Nanti sama Pak Sabar Dilihatkan pakai kartu tarot Dengan media kartu tarot ini Bisa melihat tanda-tanda di masa depan Bagaimana Keberuntungan Anda di masa depan Pak Sabar mencoba melihat Pakai kartu tarot Bagaimana Nela Karisma Tentang perselingkuhan ini Dilihat dari sisi kartu tarot Ini Kenek Oxford Digambarkan seorang kesatria Mengundus pedang Ini Kalau kesatria mengundus pedang Ini dihubungkan dengan perselingkuhan Ini digambarkan jiwa-jiwa kesatria Jiwa-jiwa jujur Jiwa-jiwa tanggung jawab Kalau menyimpulkan disini Kerja keras Artinya Menurut kartu ini Bisa dikatakan Tidak ada perselingkuhan Ini digambarkan orang-orang yang jujur Orang-orang yang berjiwa kesatria Tidak ada tanda-tanda disini Gambar-gambar perselingkuhan Kartu kedua Ini Sekopentakles Ini orang dermawan Digambarkan seorang Dermawan Membagi-bagikan Koinmas Kepada fakir miskin Ini orang baik Ini menggambarkan Kadang kebaikan kita Di salah artikan orang lain Kadang kedekatan kita Dengan seseorang Kadang Murah senyumnya kita Kadang humble-nya kita Kadang disalah artikan Dikira kita Senang Dengan seseorang Dan kadang kita Dikira ada hati Dengan seseorang Dan lain sebagainya Ini simbol-simbol Seperti itu Ini Asopentakles Ini Keberuntungan Koinmas Digambarkan sebuah tangan Keluar dari awan Membawa koinmas Ini artinya Kadang Kesuksesan Kesuksesan Seseorang kadang Membawa Situasi Orang lain Kadang Iri dengkit Dan lain sebagainya Ini mungkin Kadang nila Karisma Semakin populernya Kadang Ada yang tidak suka Akhirnya membuat Isu yang tidak-tidak Ini dari Tiga kartu ini Ini kalau Pak Saber Menyimpulkan Tidak ada tanda-tanda Perselingkuhan Antara nila Karisma Dan Bupati Kediri Pak Saber Mau melanjutkan Bagaimana Rezeki Nila Karisma Kedepan Ya Prospek Masa depan Nila Karisma Kedepan Bagaimana Setelah Diterpaisu ini Yang mau konsultasi Ditunggu Pak Saber Silahkan Chatting di nomor RWA 0822 2179 9480 Sekali lagi Biar tidak salah paham Jasa konsultasinya Seikhlasnya Bayarnya Ya Nanti Anda chatting Sama Pak Saber Dikirimi nomor kening Anda Transfer seikhlasnya Nanti terus dibukakan Kartu Tarot Anda bertanya yang detail Biar Pak Saber Mentafsirkannya Juga mudah Nanti dijelaskan Kartu Tarotnya Bagaimana Kedepannya Nila Karisma Setelah Diterpaisu Perselingkuhan ini Ini kartu yang muncul Ini ada 10 Of Pentacles 10 itu 10 Pentacles itu Koin Mas Berarti ada 10 Koin Mas Artinya Nila Karisma Setelah Ada isu ini Dia akan Semakin sukses Semakin Karirnya Baik 10 Pentacles itu 10 Pentacles itu Koin Mas Ini saking Kemakmuran yang Luar biasa Akhirnya Muncul sebuah Kebahagiaan Jadi tanda-tanda Koin Mas Tanda-tanda materi Tidak ada di gambar Kartu ini Adanya kebahagiaan Keluarga Tapi sebenarnya Kartu ini Menggambarkan sebuah Kemakmuran materi Yang luar biasa Kartu kedua Ini ada The Emperor The Emperor Ini simbol-simbol Kedepan Nila Karisma Ada yang membantu Sosok yang The Emperor Seorang Kaisar Seorang yang punya Potensi Luar biasa Seseorang yang punya Kepenangan luar biasa Mungkin pengusaha Dan lain sebagainya Akan membantu Semakin Menyukseskan Nila Karisma Ini simbol-simbolnya Seperti ini Kartu ketiga Ini ada Five of One Walaupun terlihat Masih baik Tapi Nila Karisma Digambarkan harus Tetap berjuang Masih banyak Tantangan Bahkan mungkin Kedepan akan ada Isu-isu lagi Ini digambarkan Seperti konflik Seperti Pertarungan Seperti Saling berusaha Mengalahkan Ini simbol-simbol Bahwa Kedepan mungkin Nila Karisma Akan ada Isu lagi Mungkin yang lebih Ngeri lagi Ini digambarkan Masih ada Tantangan Jadi Nila Karisma Digambarkan Di masa depan Masih ada Tantangan Yang Mungkin Lebih berat Walaupun ini Ada gambar Sudah sukses Ada sebuah Keluarga Kecil bahagia Terus ada The Emperor The Emperor itu orang yang Mungkin pengusaha Mungkin orang yang Sangat baik hati Tapi mempunyai Kewenangan yang tinggi Yang akan membantu Dalam kehidupan Nila Karisma Begitu Penjelasan Pak Sabar Tentang Mengupas Sedikit tentang Isu Nila Karisma Selingkuh dengan Bupat Mantan Bupati Kediri Bahkan isunya Beredar Luas Ada isu juga Nila Karisma Dicekal Dikediri Ternyata Tidak Isu semakin Berkembang Ya ini Pak Sabar Melihat dengan Dunia Tarot Intinya Nila Karisma Menurut kesimpulan Kartu ini Tidak ada Perselingkuhan Dengan Bupati Kediri Begitu Terima kasih banyak Sampai jumpa Di lain konten berikutnya Yang mau konsultasi Ditunggu Pak Sabar Silahkan Cetik di nomor WA 0822 2179 9480 Ya Mungkin tentang jodoh Tentang karir Tentang asmara Keuangan Rezeki Dan lain sebagainya Salam Hurman Dari Pak Sabar Sukses selalu Terima kasih telah menonton